Hey Groundseekers, ini adalah gamepad murah terenak sejagat raya Gamepad ini punya kualitas yang setara dengan gamepad berkelas Dan yang paling membanggakan lagi adalah ini produk Indonesia Raya Cuma memang ada satu masalah besar di gamepad ini Kalau kalian sudah punya gamepad ini atau kebetulan kalian adalah Groundseekers Kalian pasti tahu, di video sebelumnya itu saya bilang ini tidak bisa connect ke Android di atas Android 7 Dan Rexus-nya sendiri mengklaim kalau ini tidak bisa di atas Android 7 Itu karena masalah compatibility But you know what? Saya bisa aktifkan GX2 ini di Android versi manapun Auto like, auto like ya, subscribe, subscribe Saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe, oke kena stickers? Subscribe belum? Kalau sampai tidak subscribe sih kalian jahat loh Oke saya breakdown dulu ya Jadi ini tuh persis seperti kasusnya Droid Razer yang pernah saya pakai beberapa tahun silam Dulu namanya belum OTG Jadi Droid Razer itu punya dock Dimana dia bisa connect ke komputer Bisa connect ke berbagai macam USB Tapi harus pakai docknya Nah saya otak-atik, otak-atik, otak-atik Dan akhirnya saya ketemu caranya untuk koneksi Droid Razer itu ke OTG tanpa menggunakan dock Jadi user tuh nggak perlu beli dock lagi untuk bisa connect ke berbagai device Sama seperti GX2 ini Saya sih nggak tahu ya apa namanya Karena saya nggak, bukan orang teknis Bisa jadi drivernya itu nggak komplit Atau bisa jadi pada saat produksi boardnya ini belum setrumnya yang sempurna Sebelumnya saya kasih tahu dulu Untuk handphone Xiaomi dan Susie itu belum bisa langsung connect ke GX2 ini ya Bukan karena caranya nggak berhasil Tapi handphone itu Kedua merek itu adalah dua merek yang bermasalah di reverse charging Jadi kalian harus cari dulu di video-video lain atau di artikel yang lain Gimana cara membereskan reverse charging pada handphone kalian Baru kalian ke video ini Oke Ini saya punya Realme 5 Pro ya Android 10 Kita akan coba connect ke sini dulu Realme 5 Pro itu pakainya USB Type-C connectionnya ya Jadi kalian harus pakai OTG sama extensionnya ini OTG itu yang saya bisa rekomendasikan itu merek Rocker nih Ini saya punya satu micro USB, satu Type-C Dan dua-duanya merek Rocker Karena ini bagus braided Oh iya, saya lupa Kalau di Realme itu harus aktifin OTG-nya di setting ya Groundseekers Ada di additional setting Oke, menyala Oto subscribe dong Oto like Bang-bang, tunggu dulu bang Kenapa malah saya lupa ya bikin inti dari video ini Udah keren-keren shooting di pohon-pohon Jadi Groundseekers kalau kalian udah connect ke Rexus-nya Menggunakan OTG tapi masih belum menyala juga lampunya Itu pakai ini triknya gitu loh Saya lupa Nah ini USB Hub Growth Seekers Kalian bisa memutuskan untuk menggunakan USB Hub yang lain Tapi kalau kalian mau langsung bisa Saya sarankan pakai Orico ini ya Bentuknya seperti ini Saya nggak tahu seringnya apa Tipe-nya apa Nanti saya tulisnya di bawah deskripsi Kalian gunakan ini Kemudian kalian connect dengan OTG OTG-nya manit Jadi kalian connect dulu ke USB kalian OTG Disini saya type-C Kemudian connect kabel si gamepad-nya Tuh seperti ini Terus kalian nyalain fungsi Jadi jangan lupa nyalain dulu OTG-nya Kemudian kalian pakai USB C disini saya Kalian colok tuh Kalian colok ke USB C Handphone-nya Terus kemudian GX2-nya ini kabelnya Yang ada extension Kalian colok dulu ke USB Hub Ke port mana aja Baru Kalian colok USB Hub-nya ke OTG Seperti itu Nah nyala Ya Jangan khawatir Ini Ini memang terlihat Sebegitu rumit Terlihat begitu banyak Tapi ini cuma sekali Groundseeker Kayak pakai vaksin aja Sekali Udah gitu Seterusnya Kalian gak perlu lagi USB Hub ini Kalian tinggal lepas Kalian tinggal pakai OTG Pasti connect Pasti nyala Semua Android versi apapun itu Sampai versi 10 pun Bisa connect Kalau masih belum bisa Connect juga Dengan USB Hub ini Kalian bisa connect Ya Jangan khawatir Kalau sampai gak bisa Berarti itu Handphone kalian Somai atau Susi Bang bang Tunggu dulu bang Ini udah connect Udah nyala lampunya Tapi masih belum bisa juga Ntar dulu Bukan berarti Gak bisa juga itu GX2 itu banyak mode inputnya Groundseeker Ada D input X input Dan bla 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 Input lainnya Dan kalian harus Switch Modenya itu Dengan menahan Tombol home Tapi kalau di Realme 5 Pro ini Kalian udah langsung Kekoneksi Ya Ini Kalau di kalian pencet Tahan lama Nanti dia akan berubah Dan tombol 1 Tombol 2 Semacam kayak player 1 Player 2 Jadi seperti yang saya bilang Barusan Beberapa user itu Ada yang bisa Langsung connect GX2 ini Ke handphone mereka Dan ada yang memang Harus dilakukan Seperti ini Itu yang saya bilang Kurang di setrup Nah kalian cek tuh Di home screennya Berhasil Apa enggak Handphone kalian Terkoneksi dengan GX2 Jadi apa sih gunanya Penemuan Bangurun ini Kalian jadi bisa Main game-game Android yang tadinya Tas menggunakan GX2 ini Groundseeker Pengalaman kalian Jadi lebih seru Dan beda gitu Kalau main game itu Dengan gamepad Kalian bisa main game-game Seperti Modern Combat Versus Life is Strange Yang sekarang udah ada Di Android Bayangkan main dengan gamepad Kemudian Batman Angry Bird Race Dan lain-lain Dan sebagainya Belum lagi game-game Favorit kalian Bisa kalian gunakan Gamepad GX2 ini Dengan kondisi Kalian menggunakan Mapping Jadi udah subscribe Blum Karena gak akan nyesel Ikutin channelnya Galaxy Oh iya Ini Ada lagi pertanyaan Bedanya GX1 GX100 Dan GX2 Itu apa Biar sekalian Saya bahas disini GX1 itu Adalah versi Di bawah GX2 Dimana Gak cuma Tombol joinnya ini Pindah Ada disini Tapi materialnya itu Juga berkurang Bukan berkurang Memang pada dasarnya Itu versi paling murahnya Materialnya itu Sederhana Juga tidak mempunyai Lampu LED Disini Nah di GX2 Kalian punya kualitas Bagus Feeling yang oke Dan lampu RGB Nyala Bisa kalian Utak atik Kalian bisa lihat Di video sebelumnya Gimana cara saya Mengganti LED nya ini Atau memati Nyalakan LED nya Kalau yang GX100 Itu persis Seperti GX2 Tapi versi wireless Dan saya personal Lebih suka GX2 ini Karena feelingnya Lebih enak Dan selain itu GX100 itu Menggunakan Dongle Nano Dimana saya punya pengalaman buruk Banyak beli gamepad Pakai game Dongle Nano Itu sering rusak Di dongle nya Jadi gak bisa dipakai lagi Gamepad nya Ada lagi nanti GX200 itu GX200 itu GX200 itu Bisa nya keren banget Dan itu Nanti ada Label Ground Siki disitu Gak 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 Itu Itu gak Gak ada Belum ada GX200 Siapa tau kan Nanti Dibikinin Buat bang Gron Oke Terima kasih Grasikers Sudah nonton Kalau kalian suka Ya kalian pasti Suka lah Auto like Disitu ya Auto like Dan juga subscribe Kalau kalian belum subscribe Kalau kalian gak suka Ya kalian Terlaluan Sampai ketemu lagi Di video Grasik yang lainnya Ciao 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 Subscribe Bye